Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali, saya Nana Salva Dua dapat teman-teman yang selamat menikmati dalam acara Pira Usahabat hari ini saya ditemani oleh satu sosok remaja yang masih muda tapi sudah dikenali sosok remaja sekali ya nah kita bakal kenalan langsung aja nih bareng sama masalah menikmati orangnya siapa namanya? namanya Saga Fitri Wendelsan nah boleh tau dong Saga itu umur berapa nih nih? baru Januari kemarin 17 tahun wah 17 tahun loh tapi udah mulai berbisnis udah berapa lama nih bisnisnya? dua tahun kurang sih dari 2015 kemarin 15 tahun jadi jadi umur 15 tahun udah mulai berbisnis dan sampai sekarang masih bertahan nih jadi mulai dari SMP kelas 3? mulai dari iya dari mulai sebenernya udah mulai SMP dari mau masuk SMA itu kan libur panjang tuh lumayan panjang kalo teman-teman sih ngeliat di social media liburan atau apa kemana gitu ya sedangkan saya kan cuma bisa di rumah terus bisa waktu bagaimana gitu sedangkan kan saya punya hobby lukis saya pertama coba-coba dari sketsa gitu sebelum ke produk saya itu sepatu lukis sama bantal lukis awalnya ke sketsa saya ngeberanin diri ngejual sketsa sketsa muka gitu ke teman-teman saya gitu dengan harga waktu itu waktu itu Rp. 20.000 Rp. 20.000 saat itu saya tuh udah dapet fikirannya udah dapet keren belum pas usul soalnya kuen gede tuh yang rada gede ketasnya gitu dari mana sih awalnya ya dan akhirnya secara mempiksa bisnis mengenai sepatu dan bantal lukis mungkin sahabat diri juga tau lah ya sering ngeliat juga sepatu lukis atau bantal lukis yang terbuat dari bahan itu kanvas itu lah suatu kanvas yang putih gitu lalu diwornain sama cat akrilik namanya terus kita emang tidak ada stock jadi memang free custom kan jadi tidak ada stock dari kita memang menunggu orderan baru kita gambar. Jadi sistemnya seperti itu ya. Dan awal malanya untuk membangun bisnisnya seperti itu bagaimana? Awalnya kan setelah sketsa itu ibu saya bilang katanya kembangin lagi ke produk-produk lain. Kan emang ibu saya dulunya ke baju ya. Jadi ke hal-hal penfeksi. Ke penfeksi itu gak terlalu jauh maksudnya saya udah ada bayangan. Coba cari apakah dari tas lukis apakah banta lukis atau sepatu lukis waktu itu saya pernah lihat di berita ada sepatu lukis. Saya coba beli untuk dari saya sendiri beli sepatunya, saya lukis saya upload ke Facebook sewaktu saya upload ke Facebook ternyata teman-teman saya banyak yang mau. Kamu beli dimana? Berapa harganya? Enggak, ini buatan saya. Kamu jualin aja, aku mau beli. Jadi dari sana udah mulai kayaknya ini peluang yang bagus untuk usaha kayaknya dari sana sih langsung Alhamdulillah Instagramnya udah ada baju. Jadi dari sana udah mulai ya merambah lagi jadi berawak-awak lagi dengan sketsa merambah itu ya, terus sepatu baru sekarang ke bantaan itu baru Jadi yang bantaan itu baru-baru ya? Baru Baru-baru lah ya. Baru-baru lah ya. Berarti yang lebih buruan. Sketsa masih terima? Sketsa masih, cuma sekarang teman-teman lebih atau yang customer itu lebih ke kanvas seorang. Jadi lebih ke lukisan di kanvas gitu. Jadi ini bayangnya di karaya. Jadi udah sampai Biasa ke mana-mana? Kalau pemasaran alhamdulillah suka ada diikutan pameran-pameran cuma kalau di kita belum ada showroom nih saya belum buka showroom jadi untuk kalian yang mau lihat produk saya bisa lihat aja di Instagramnya Instagramnya itu media sosial? Iya. Kita aktifnya di Indonesia sebenarnya. Jadi lebih menerima customer itu secara online. Iya. Tapi gak sih kalau misalnya yang pengen beli tapi datang ke rumah sebenarnya bisa datang ke rumah cuman memang bentuknya ya emang jadi kita belum buka showroom yang gimana cuma kalau misalnya melihat produknya bisa main ke rumah ke Tasik. Oh, jadi rumahnya jauh ya ada Tasik ya? Ya, di sini nih buat ketemu ketemu. Wah, luar biasa sekali. Nah, dari sahaja sendiri kan udah lama nih ya mulai berbisnis seperti itu. Gimana sih respon dari keluarga? Sebenarnya keluarga tuh mendukung yang luar biasa aja ya. Kalau misalnya ada pameran atau ada kegiatan. Seperti waktu turun kemarin bener-bener-bener pelatihan ya mereka mendukung aja sih. Sebenarnya kalau ayah karena maksudnya SMA ya. Mulai bisnis asal jangan lupa sekolah habis itu. Iya, itu kayaknya paling utama banget dong. Iya, itu juga pasti cerita sih ke guru kalau misalnya ada apa-apa gitu ada kegiatan, mereka kajian di kursi sekolah gitu. Jadi, pihak sekolah, pihak luar juga mendukung banget ya. Tapi tetep, sekolah yang nomor utama dong. Sekarang sekolah atau enggak? Iya, sekarang ijin. Ijin banget dong. Wah, ijin beda dong. Nah, tiap-tiap ada banyak nih kalau misalnya untuk bisnis-bisnis pasti banyak banget ya yang namanya pelatihan, kumpul-kumpul apa, untuk mengurusin perkembangan bisnisnya. Itu kan banyak banget. Dan akhirnya, itu bagaimana kalau misalnya dibalak waktu bisnis day? Biasanya kan, saya tuh jarang ijin ya. Kalau di sekolah jarang ijin, jadi memang... Khusus sih ijinnya untuk itu ya? Iya. Kecuali saya ngurangin dia di eksekulikuler. Jadi sore-sore, saya kurangin tuh dibuat ngerjain-nggerjain orderan disore-sore gitu. Apalagi kalau minggu, baru tuh, wah, untuk, untuk usaha saya gitu. Jadi, bisa mengisipkan waktu-nya mana sekolah dan juga mana untuk bisnisnya. Oke, nah sahabat, seru banget ya kita ngobrol-ngobrol bagang sama saja. Dan, akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam dan lebih eksklusif lagi di segmen berikutnya. Makanya jangan ngomong mana-mana, tetap di Rauh Usaha Baru. Terima kasih. Terima kasih.